Jocelyn anaknya luar biasa, dia memang supel banget, suka banget ngomong sama orang baru, dia gak takut, dia suka banget berbuat sesuatu yang bikin orang seneng, jadi jujur sanguin banget, anak itu bener-bener hijau banget, jadi kalau ngelepas Eileen ke tempat yang baru, gak takut, karena dia pasti langsung punya temen, dia langsung bisa deket sama orang yang baru gitu, so di ulang tahun yang ke sembilan tahun ini, Deddy mau ucapin, selamat ulang tahun darling, kamu pasti jadi anak yang hebat, kamu anak yang luar biasa, anak yang Tuhan titipin ke papi sama mami, jadi kebanggaan banget buat kita, dia kakak yang baik, untuk tiga adik-adiknya, so I proud of you, seneng banget, hari ini luar biasa 20 Juli, mengenang sembilan tahun lalu, dia lahir, dan sekarang dia jadi anak yang, walaupun masih kecil, tapi dewasa banget, thank you Selin, Deddy bangga sama kamu. Happy birthday to my birthday girl, Joseline Anastasia, my first born, anak yang cantik, yang Tuhan karuniakan untuk kita, untuk aku dan suamiku, dan mommy proud of you, happy 9 birthday, di usia yang baru, semoga Cici menjadi anak yang lebih baik lagi, lebih pintar, be the salt and the light wherever you are, dimanapun Cici berada, Cici menjadi terang dan garam, dan menjadi berkat untuk sesama, mommy and daddy love you so much, and mommy proud of you, happy birthday. Jadi Selin lahir, inget ya waktu itu, anak pertama, di 20 Juli, kita inget banget waktu itu Selin, pagi-pagi ya, kamu udah mules gitu, terus, enggak dong, pagi-pagi, aku pecah ketuban luar, terus agak sedikit panik karena anak pertama, terus kita siap-siap ke rumah sakit, sampai rumah sakit siang, dan dimulailah proses induksi dan sebagainya, perjuangan melahirkan anak pertama, waktu itu, aku udah bertekad untuk melahirkan mama, jadi kita menunggu dari siang hingga sore itu, kontraksi tambah bagus, dan dia lahir di malam hari, jam 9 malam. 24, saat itu lahir, dan itu sebuah kebahagiaan yang luar biasa, kami berdua, benar-benar anak yang wow, anak yang cantik, anak yang benar-benar beautiful banget deh, jadi waktu dia lahir, semua langsung bilang aja mirip api ya. beautiful girl with beautiful. iya, dari 2007-2009, perjalanan sampai ke 2008-2008 ini, aku blogis yang berdua, yang berdua, yang berdua banget, dia saat kalian tak nonton, musik kalian berdua banget, dia musik kalian berdua banget, Dia mandiri, dia ngomong adik-adiknya. Jadi kalau kita pergi dan kita ditimpin, Celine, take care of your sister and your brother, dia sangat responsibili. Sangat bangga banget, enak banget waktu dipresentasi di sekolahnya. Celine itu sangat bagus di bahasa, di bahasa Inggrisnya itu top banget, juara banget. Tapi bangga banget, karena guru-gurunya semua ngomong ya, guru-gurunya bilang, aduh kalau bahasa Inggrisnya Celine juara banget, top banget. Beautiful girl with beautiful heart, and so smart. Gak pernah nyusahin lah, baik banget. Ya, jadi bangga, jadi punya harapan besar di tahun 2018, di tahun yang berikutnya, di usia yang akan bertambah. Celine juga anak yang makin cinta Tuhan, makin takut sama Tuhan, dan makin jadi berkat untuk banyak orang. Yang pasti, Celine punya hati yang baik, hati yang selalu mau membagi untuk sesama, hati yang selalu mau jadi berkat untuk terutama untuk adik-adiknya, untuk kedua orang tuanya, kakek neneknya. Good. Bye-bye Celine. We proud of you Celine. Happy birthday. Happy birthday sayang.